Intro Anda pernah jatuh cinta? Rasanya semua orang pernah yang mengalami jatuh cinta Tapi mungkin tidak semua orang tahu Apa sesungguhnya cinta? Betul bahwa cinta itu bukan logika Karena kalau kita mencintai karena sesuatu Misalnya karena dia baik Dia setia Dia cantik Dia kaya Artinya cinta itu berarti karena logika Dan dia akan bersifat sangat sementara Dan dia akan sangat tergantung Dari keadaan hal atau orang yang kita cintai tadi Jika dia sedikit saja berubah Maka cinta kita juga berubah Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat Juga di antara kita Saat seseorang mencintai sesuatu Karena sesuatu hal Maka dia akan sangat tergantung dengan hal itu Dan ini akan menimbulkan perasaan perombang ambing Banyak orang sakit atau tersakiti Karena perilaku orang lain yang dicintainya Nah cinta itu datang dari dalam diri Kita bisa mencintai orang lain Saat kita sudah mencintai diri kita Maka temukanlah cinta di dalam diri Cintai diri anda Temukanlah hal-hal yang memang Anda cintai di dalam diri anda Karena cinta semua orang layak dicintai Ingat dengan demikian anda dengan mudah bisa menggetarkan batin cinta di dalam diri Lalu bisa mencintai orang lain Menurut Hawkins Di peta kesadaran ini Anda bisa lihat di peta kesadaran ini Cinta itu memiliki getaran yang sangat tinggi Ada beberapa proses yang harus kita lewati Supaya batin kita berada di getaran cinta Sekali lagi cinta tidak pernah bisa datang dari orang lain Cinta hanya murni bisa datang dari diri kita Kata jatuh cinta Barangkali arti kata jatuh jatuh cinta Kita menemukan kekaguman pada diri orang lain Ada sesuatu dalam diri orang lain Yang kita inginkan Yang sesungguhnya kita inginkan ada di dalam diri kita Kita menyukai orang yang tampan Mencinkai orang yang cantik Karena dalam diri kita ada hal yang menarik Yang ada di dalam orang lain itu Yang kita inginkan ada di dalam diri kita Jadi dari peta ini kita bisa pelajari bahwa Sebelum kita menemukan batin cinta Di dalam diri kita Kita perlu menerima diri kita Kita perlu memaafkan diri kita Kita perlu mengakui hal-hal Atau kesalahan-kesalahan Yang pernah kita lakukan di masa dulu Kemudian memaafkannya Kita perlu mengakui kekurangan Yang ada dalam diri kita Bahwa tidak ada manusia yang sempurna Nah disini kita akan menemukan hal-hal yang positif dalam diri kita Lalu kita mencintai diri kita Bagaimana langkah-langkah untuk menemukan batin cinta ini Mari kita simak dalam beberapa langkah Langkah pertama Setelah Anda memaafkan diri Menerima diri Tentu teknik hipnosis Sangat baik digunakan untuk Bagaimana Anda bisa memaafkan diri Anda Kemudian setelah maaf terjadi dalam diri Menerimaan terjadi dalam diri Anda bisa mencoba Sebuah teknik cascading Untuk menarik Mengalirkan energi cinta Sebuah teknik yang sederhana Kita bisa melakukan sambil berjalan pagi hari Atau berjalan di taman Merasakan aroma atau aura dari cinta-cinta di sekitar kita Lalu kemudian menariknya ke dalam diri kita Lalu kita membesarkannya sambil kita tersenyum di dalam Anda juga bisa mencoba Melakukan meditasi yang mendalam Jadi Anda duduk kening tenang Merasakan energi cinta mengalir Kedalam diri kita Nah untuk ini Anda bisa dengarkan audio Bagaimana melakukan Meditasi Merasakan energi cinta Sehingga setiap hari Anda merasakan kebahagiaan di dalam Anda merasakan cinta dalam diri Anda Sehingga dengan mudah Anda mencintai diri Mencintai orang lain Menghargai orang lain Juga mencintai pekerjaan Anda Selamat menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya